Intro Halo, canengah kambayu, aku api balik lagi di channel kumisahin channel, gimana ya, apa kabar mau api ya Hari ini aku sekarang lagi jalan-jalan di salah satu kota di Ontario Kota ini kota termasuk kota terpadat nomor 11 sekanada Yaitu kota London dengan populasi 400.000 jiwa Akhirnya Darina disini, yang menemaniku Kota ini ternyata bagus teman-teman, aku akan kenalin ke kalian Kota London, Ontario Sekarang aku ada di downtownnya, ini aku ada di salah satu parknya Ini namanya Victoria Park Di tengah kota London, itu masih ada park, ini bangunan tuanya ini Di sebelahnya ini ada bangunan insurance, tuh bagus ya Ini kita di downtown kota London Jadi dulu itu aku punya ekspektasi jelek Tentang kota-kota di luar Toronto, terutama Ekspektasi jeleknya apa? Ekspektasi jeleknya adalah, kota-kota di luar Toronto itu banyak yang gak maju Gak ada kehidupan, gak ada hal yang bisa dinikmati Ternyata salah, aku selama road trip ini berturut-turut melihat mungkin hanya kota Sarnia yang agak terisolasi Sedangkan dua kota lainnya yaitu Windsor dan London, ini sekarang aku disini Tidak sama sekali, kotanya enak banget, tenang, tidak terlalu bising walaupun di downtown Dan kotanya juga termasuk maju Nah, di London ini kita punya dua universitas atau dua institusi Satu Western University dan yang kedua adalah Fanshawe College Yang sama-sama terkenal di Ontario dan Kanada terutama Yuk, teman-teman, aku tunjukin sisi kota London Terima kasih telah menonton! Jadi rek, kalau kalian ke London gak usah khawatir Disini ada banyak gedung-gedung perkantoran Jadi gak usah khawatir kalau kotanya sepi Kotanya memang tenang seperti ini Tapi disini juga banyak, ada restoran, ada gedung-gedung tinggi Gedung-gedung tinggi ini jangan dianggap sebagai apartemento loh ya Ini bisa jadi perkantoran Nah, disini juga ada gereja Gereja besarnya disini, St. Peter Tuh, bagus kotanya disini Ini bisa jadi buat opsi kalian kalau mau lanjut studi Atau buat kalian sudah kadung atau terlanjur kecemplung di Ontario Nah, ini nih, tuh fasilitasnya juga ada base mereka Nah, base-nya setiap 5 menit sekali ada kalau busy time Kalau business hour Tuh, banyak Kalau sudah kecemplung di Ontario Sudah terlanjur kecemplung di Ontario London salah satu pilihan kota yang tepat Buat melanjutkan hidup Kotanya enak, tenang Aku rekomendasi banget Karena Kalau Beberapa orang bilang Oh, London Windsor kotanya kecil Harus lihat background orang tersebut dulu Kalau aku, backgroundku Aku pernah tinggal di Kota besar dan kota kecil Aku pernah tinggal di Malang Dan aku pernah tinggal di Surabaya Malang itu waktu itu tenang Dan Surabaya macet Sebegitu macetnya Dan sekarang aku bisa merasakan Dan membandingkan Ini mana kota kecil Mana kota besar Mana kota yang bisa hidup Dan mana kota yang memang sedikit terisolasi Dan London merupakan salah satu kota Yang bisa berdiri sendiri Tanpa bayang-bayang kota terlontok Dan Caning Sekarang Kalian mau tak ajak Menuju University Yang paling terkenal di London Yaitu Western University Let's go Caning ternyata disini tuh banyak Restoran Cafe-cafe juga ada Jadi gak usah khawatir Untuk datang ke kota London Entah sekolah atau kerja Bagus kok kotanya Jadi kalau aku bisa memisalkan Kota London ini Aku hanya bisa memisalkan Seperti kota di Jawa Timur ya London ini kayak kota Malang Jadi turun tuh itu kayak Surabayanya Terus kota Missisaga itu Kayak Sidoarjo nya Ada kota Hamilton itu kayak Kota Gresik nya Nah London ini kota Malang nya Tuh ada cafe Ada Restoran pizza Apalagi Nah ini ada cafe lagi nih tuh Teng 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 oh ini ada big franchise juga ini ini restoran big franchise CK Esther's ini nah ini ada hotel tuh jadi downtown nya disini gak mati nah disini juga ada bangpang besar gak usah khawatir ini ada bangpang besar, ini ada Scotiabank sebelahnya ada Bank of Montreal BMO ini BMO di ujung sini ada TD Bank, hijau ini warnanya ini TD kita ini di core downtown nya harusnya lurus lagi ini dandas bukan kiri nah sini ini sejenis kayak financial district kalau gak salah ya sepertinya kok seperti itu oh disini ada Western nah disini kayaknya S2 nya ada S2 nya Western University disini nih ini ada bank lagi nah ini ada RBC Royal Bank of Canada masuk sini gak usah khawatir disini ada hotel double tree disini juga ada apartemen-apartemen besar disini juga kotanya cenderung rami temen-temen jadi cocok buat kalian yang suka ketenangan tapi gak suka kesepian nah ini cocok eh dari aku janjinya mau main ke Western University ya tapi ternyata yang searah masih Venture College jadi kita ajak main-main ke Venture College dulu ya kita otiwik ke sana let's go daning kita sekarang sudah masuk di komplek Venture College Venture College Venture College ini salah satu college terbesar di London dan juga di Ontario recognize juga public college jadi jangan khawatir fasilitasi lengkap ini ada base juga ini base lewat mereka punya halte base at the end of the street di akhir jalan ini mereka punya halte base dimana base-base base kotanya ngetime disitu yuk kita ajak tour keliling-keliling Venture College tapi dari luarnya aja ya soalnya gak berani kita kalau masuk-masuk nah ini ini adalah halte base-nya mereka tuh base-nya ngetime disini enak fasilitasnya lengkap tanding kalau public college itu biasanya disupport pemerintah untuk fasilitas-fasilitas kayak gini biasanya mereka dimudahkan parkiran mobil luas base umum sepeda pancal maksudnya jalur sepeda tuh ada juga college besar dan ternama itu juga bisa ditandai dengan banyaknya gedung guys emm aku barusan keliling tadi kan udah tak tunjukin gedung M terus kita barusan lewat gedung A ini gedung B tuh masuk sini juga ada lagi gak tau itu gedung apa itu gedung X paling ini gedung bisnisnya Fensho College bagus loh loh ini masih gedung B padahal tadi kita udah muter lumayan jauh saking besarnya ini kayaknya ini oh ini gedung C tuh lumayan besar ya gak lumayan lagi sih ini besar banget menurutku ini ada student wellness center apa ini ya kayak semacam rumah sakit kali ya rumah sakit buat student fasilitasnya lengkap ternyata kalau kalian pengen ke Fensho College bisa langsung cek aja langsung di websitenya Fensho College atau kalian bisa tanya ke education-education consultant terdekat di kota kalian oh ini student center sorry kameranya agak kaget-kagetan maaf ya kalau ngambil gambarnya rata kaget-kaget soalnya enggak terlalu familiar sama college ini dan gedungnya juga bagus jadi kalau ada pemandangan langsung seret langsung seret seperti itu gimana bagus ya gedungnya ya fasilitas lengkap gedungnya besar public college juga yang jelas kalau kalian college disini bakalan dapat post graduate word permit kalau ambil 1 tahun akan dapat post graduate word permit 1 tahun kalau ambil 2 tahun akan dapat 3 tahun Fensho College sudah sekarang kita waktunya berangkat ke universitas yang terkenal juga di London, Ontario, dan Kanada yaitu Western University let's go yo janing kita sudah sampai di Western University gila bangunannya klasik-klasik keren men ini modern ininya klasik bangunan yang sebelah kiri klasik keren juga ya kalau kalian mau melanjutin bachelor mau melanjutin master degree Western University ini bagus nih mereka termasuk urutan ke 8 universitas terbagus se-Kanada oh ada cewek cantik cewek masuk vlogku ya tuh nih sama kalau public university ada fasilitas basenya disini pasti di bawah tipis teman-teman fakta menarik dari Western University ini adalah Western University ranking nomor 8 se-Kanada dan ranking 205 atau 203 ya aku terakhir lihat itu sedunia sedangkan kalau kita compare dengan universitas di Indonesia universitas Gajah Mada itu masuk ke urutan 250 sekian correct me if I'm wrong tapi aku barusan ngecek di sumbernya di www.topuniversities.com Western University 205 UGM 253 jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Fansha College Western University langsung aja contact konsultan imigrasi terdekat atau kalian bisa browsing-browsing sendiri di website mereka langsung aja google jangan ditunda-tunda lagi cari infonya kalau kalian mau studi kalau kalian mau jalur bekerja di London aku masih belum tahu karena pandeminya belum berakhir vaksin juga belum keluar jadi job market di London aku masih belum bisa bilang apa-apa again public college sorry public university jadi kalau kalian masuk ambil program 1 tahun bakalan dapat 1 tahun PGWP postgraduate work permit kalau 2 tahun pasti bakalan dapat 3 tahun thank you yang sudah nonton like, subscribe, komen follow instagram ku at us underscore kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah atau DM di instagram ku di follow dulu terus DM ya see you stay extreme stay positive bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati